Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk merancang secara sederhana sebuah expansion loop latar belakang kenapa kita perlu melakukan desain expansion loop desain sistem perpipaan pasti mengalami tegangan yang disebabkan oleh efek thermal dan tekanan efek thermal bisa menyebabkan terjadinya ekspansi pada pipa ekspansi pipa berpengaruh terhadap fleksibilitas dan tegangan pipa sehingga perlu didesain atau dirancang yang namanya expansion loop tegangan yang terjadi tegangan yang diizinkan kode Anda pakai B313K Anda pakai B314 atau B318 atau yang lain maka bisa terjadi deformasi kelama-lamaan akan bisa jadi deformasi pada pipa ataukah nanti bisa terjadi kegagalan sistem perpipaan nah itu tidak diharapkan kemudian dengan adanya expansion loop expansion loop merupakan suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas pada jalur perpipaan nah kemudian expansion loop memiliki tiga jenis yaitu horizontal expansion loop vertical expansion loop dan three dimensional expansion loop nah berikut adalah penjelasan tiga jenis expansion loop yang pertama adalah horizontal expansion loop berbentuknya seperti ini ya loop berbentuk horizontal dirancang dengan posisi horizontal tidur biasanya diaplikasikan pada sistem perpipaan yang memiliki area yang luas makanya bisa kita menggunakan jenis horizontal expansion loop ya di gambar bisa kita lihat expansion loop terdiri dari H dan W nah disini adalah namanya H kalau posisi horizontal hanya tidur tidur ya arti hike ketinggiannya tidur kemudian width ini adalah lebarnya ini H ini W dan ini H nah diantara expansion loop diapit oleh support biasanya jenisnya adalah guide ya kemudian horizontal horizontal expansion loop memiliki dua tipe ya horizontal loop kiri ke arah kiri kemudian 3 dimension loop ke arah kanan ya untuk pengaplikasian 3 dimensional loop biasanya pada sistem perpipaan yang terapit oleh perpipaan yang lain yang ada di dekatnya sehingga perlu dinaikkan terlebih dahulu nah 3 dimensional ini merupakan sebenarnya merupakan gabungan antara jenis vertical dan horizontal tapi di bagian atasnya ini dia cenderung berbentuk horizontal kemudian yang kedua adalah vertical expansion loop nah rancangan expansion loop pipanya mengarah ke atas dinaikkan ke atas dimana ketinggian dari pipa yang ke arah vertikal ini disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan kalkulasi yang diutamakan disesuaikan dengan kalkulasi kemudian sistem vertical loop ini diaplikasikan ketika pipa tidak memiliki cukup ruang di samping berbeda dengan horizontal yang di samping dia luas dia bisa tapi kalau di sampingnya itu tidak memiliki ruangan yang luas makanya memakai jenis vertical ya karena di sampingnya ada equipment lain atau ada space yang kecil ya kemudian jikalau kelemahannya ya jikalau semakin tinggi pipa menjulang ke atas ke arah vertikal maka harus besar pula daya pompa yang bekerja pada sistem tersebut artinya membutuhkan daya pompa yang lebih besar kelemahannya itu nah modelnya seperti ini ya kemudian yang terakhir adalah 3 dimensional expansion loop 3 dimensional expansion loop adalah kombinasi antara horizontal dan vertical loop penggunaan loop tipe ini didasarkan pada kondisi sistem perpipaan yang terhimpit atau terhalang oleh equipment atau pipa lain sehingga kita tidak memungkinkan untuk membuat horizontal tidak memungkinkan untuk membuat vertical kemudian di 3 dimensional loop terdapat namanya riser ke arah vertical itu namanya adalah riser biasanya ukurannya adalah 1,5 meter atau 3 bit ya gambarannya seperti ini nah ini adalah riser yang ke arah ke atas ini adalah riser bukan vertical loop tapi namanya riser nah bisa jadi ya ke arah vertical loop ini ya dinamakan riser lah gitu aja kalian gampangnya ya kalau untuk 3 dimensional kemudian saya lanjutkan untuk calculation and design expansion calculation and loop sizing ya nah ini saya memakai technical data dari termacore yang saya sampaikan ini nanti kita menggunakan cara-cara sederhana bagaimana cara menentukan dan cara menghitung expansion loop ya karena banyak sekali cara-cara untuk menentukan dan menghitung expansion loop ya jadi tidak perlu diperdebatkan lagi karena banyak sekali cara nah ini adalah cara yang pertama sebelum itu untuk mendesain atau merancang expansion loop ada beberapa guide yang ditunjukkan di termacore ya expansion loop biasanya nanti lokasinya pada sisi jalur perpipaan yang paling panas pada sistem anda ya diletakkan disitu kemudian expansion loop ya secara aturan dia letaknya ada di tengah-tengah satu jalur pipa anda ya di tengah-tengah satu jalur perpipaan anda yang di upit oleh dua anchor ya ada di tengah-tengah tapi tidak menutup kemungkinan tidak pada center tapi pada umumnya ada pada center atau tengah-tengah kemudian tinggi dari expansion loop ya normalnya dua kali lebarnya kemudian untuk menanggulangi adanya thermal expansion banyak orang menggunakan expansion compensation yang pertama dengan penggunaan elbow kemudian di model Z-band seperti ini dan yang terakhir adalah loop tapi yang sering digunakan adalah expansion loop tetapi kadang ada beberapa perusahaan yang tidak mau ambil pusing ya langsung menggunakan expansion join ya tanpa adanya alteration atau perubahan yang terlalu besar ya kemudian ini adalah gambaran expansion loop ya nah ini diibaratkan panjang pipanya ini adalah diantara dua anchor ya panjangnya antara dua anchor dan ini hanya ketinggiannya dan ini adalah lebarnya nah kemudian untuk berapa panjang loop ya berapa panjang loop panjang loop nanti ibaratnya adalah dua H H kiri dan H kanan ditambah satu W itu adalah panjang loop karena panjang loop adalah bentuk seperti ini ya mengikuti 2H dan 1W nah sebelum kita melakukan penentuan expansion loop kita melakukan perhitungan yaitu adalah thermal expansion nah materi ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang perhitungan thermal expansion ya langsung kita masuk ke example saja ya ini sudah saya sampaikan sebelumnya di video sebelumnya dicontohkan steel memiliki nilai thermal itu adalah 6,5 x 10 pangkat min 6 inci per inci bar panjang pipanya 200 feet perbedaan temperaturnya 200 Fahrenheit kurang 50 Fahrenheit 20 Fahrenheit saat beroperasi 50 saat sebelum beroperasi atau ada yang bilang temperatur instalasi kemudian selisihnya 150 Fahrenheit pip diameternya adalah 6 inci maka langsung dimasukkan ke formula ini yaitu C kali L kali T fluid operasi kurangi T instalasi TG kali 12 inci per feed sehingga nilainya adalah 2,34 inci nilai expansion pertambahan panjang dari nilai delta L ini maka untuk ukuran expansion loop nya adalah 5 feet kali 10 feet expansion loop cara lihatnya dari mana termacore membuat tabel seperti ini tadi pipanya berapa tadi 6 inci 2,3 4 inch ya nah dari tabel ini kita lihat 6 inci 2,34 2,34 berarti ada di sini ya di ring 1,87 sampai 2,35 maka nilai 10 nya ini adalah H kemudian W nya adalah 5 ya benar ya berarti 2 H 1 W ya bahwa H itu adalah 2 kali W sehingga nilainya kita langsung bisa melihat pada tabel ini menurut termacore pemberian ukuran ini dikhususkan untuk A53 ya dikhususkan A53 mungkin bisa kita gunakan untuk jenis material yang lain tetapi tetapi ya diasumsikan ya sama-sama jenisnya adalah karbon steel ya kalau berbeda dengan karbon steel ditakutkan ya nanti nilai allowable stressnya itu berbeda ya tapi ini tabel ini dikhususkan untuk A53 ya jadi kita membacanya kita harus tahu ukuran pipe size-nya NPS pipanya berapa serta detail-nya kita hitung kita masukkan di range ini masuk range mana maka loop size-nya adalah sekian maka disini bisa kita lihat hanya ini adalah 10 ini 10 dan W-nya adalah 5 maka L loop-nya panjang loop-nya berarti ada 10 tambah 10 20 ditambah 5 berarti 25 fit untuk panjang loop-nya nah itu adalah perhitungan berdasarkan teknikal data dari termacore nah kemudian ada cara yang lain ya yaitu menggunakan namanya vitalik equation ya vitalik equation nah vitalik equation ini dengan formula kita menentukan H dulu sehingga kalau H hanya tahu maka W-nya bisa tahu karena cukup kita bagi 2 yaitu 0,378 dikali akar 3 kali E kali D ya D-nya ini yang diminta adalah outside diameter kemudian kali F tot ya F tot ini ibarat adalah delta L ya ibarat adalah delta L pertambahan panjang ya kemudian dibagi allowable stress ya allowable stress material nah kita bisa lihat disini nah dicontohkan disini ada material-material yang lain ya kita contohkan adalah A53 grade B ya jadi nominal diameter 10 schedule 40 diasumsikan panjangnya 100 kemudian temperatur instalasi 10 derajat celsius kemudian take operation adalah 174 koma 2 derajat celsius ya ini kita memakai satuannya adalah metrik ya yang tadi kita pakai imperial kalau sudah kita mencari allowable stress dari material pada operation temperatur temperatur operasi ya nilainya berapa mega pascal mintanya adalah mega pascal kemudian kita cari linear thermal expansion ya linear thermal expansion cara mencarinya sudah saya sampaikan pada video sebelumnya jadi kalau kita pakai asma B313 kita bisa lihat di asma B313 ya bagaimana cara menentukan linear thermal expansion kemudian kita mencari nilai modulus elasticitas ya gantung material apa yang kita gunakan kalau kita tidak tahu misalkan A53 itu misalkan oh dia karbonnya kurang dari sama dengan 0,3 maka Anda pilih di atas oh ternyata A53 itu nilai karbonnya lebih dari 0,3 Anda pilih yang bawah silahkan ya kemudian Anda mendefinisikan pep dimensionnya misalkan NPS 10 schedule 40 ya maka diameter internalnya adalah 254,46 mm kemudian diameter luarnya adalah 273 mm seharusnya ini yang benar kita bukan memakai inci ya tetapi kita pakai diameter nominal yaitu kita memakai mm ya saya masih memaklumi saja tapi Anda kalau membuatnya disini Anda 10 inci Anda jadikan nominal diameter sesuai tabel ya jangan Anda konversikan sendiri ya mungkin di tabel Asma B3610M ya kalau kita pakai carbon steel atau EPL574 Anda cek DN dengan NPS itu berbeda nanti kalau kita konversikan saya kan 1 inci kan 25,4 mm ditakutkan Anda tidak sesuai tabel itu belum tentu 10 inci itu adalah 254 mm belum tentu tapi Anda tengok dulu ya kemudian Anda hitung temperatur diferensial atau perbedaan temperaturnya ya 174 dikurangi 10 derajat celcius nah ini adalah nilainya celcius ya 164 koma 2 derajat celcius kemudian untuk pipe expansion delta L yang digunakan untuk mengetahui nilai pertambahan panjang ya pipa atau nilai panjang expansion loop yang digunakan untuk menyerap adanya ekspansi akibat termal ya yaitu delta L sama dengan lambda dikali panjang pipa dikali delta T ya kemudian lambda adalah linear expansion koefisien ya nilainya 1,29 dikali 10 pangkat min 5 ya meter per meter derajat celcius kemudian panjang pipanya adalah 100 meter delta T nya adalah 164,2 celcius ini DT ini delta T ya kemudian delta L nya nilainya adalah 0,21 meter atau di perinci lagi itu nilainya 211,27 mili meter kemudian yang terakhir yaitu kita menghitung hal sesuai formula di atas nah kita masukkan ke sini sehingga nilai H nya adalah 5,9 meter kemudian W nya kita bagi 2 sehingga nilainya adalah 2,9 itu adalah nilai W sehingga panjang loop nya adalah L loop sama dengan 2H plus W yaitu panjang loop nya kisaran 14,71 meter nah ini jika kita menggunakan vitalik equation kalau yang tadi kita menggunakan termacore ya technical data nah silahkan anda mau pakai yang mana itu diperbolehkan yang penting kita melaksanakannya ada dasarnya baik terima kasih berikut tadi adalah penyampaian saya tentang expansion loop mungkin ada jenis metode yang lain yang tidak saya sampaikan disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diperboleh buku diperboleh